Wow, ternyata ini yang dirindukan setelah sekian lama tinggal di Malaysia dan pulang ke kampung halaman, wanita ini sangat-sangat merindukan hal ini di Malaysia. Kok bisa begitu ya guys ya? Oh my God, keren banget sih asli ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam hidungan Allah SWT, dijauhkan dari segala marah bahaya malah betaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang dirikas oleh teman-teman sekalian. Ini menarik sekali setelah sekian lama tinggal di Malaysia dan pulang ke kampung halaman. Maka ya, mbak ini ataupun seorang YouTuber ini rindu dan rindu kepada Malaysia. Dan apa yang dirindukan ini agak-agak aneh tapi keren gitu ya guys ya. Jadi dia menceritakan tentang bagaimana kehidupan dia ketika di Malaysia gitu. Dan tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Kita pengen tahu nih sejarahnya ataupun kisahnya itu bagaimana. Kenapa kok bisa gitu ya guys ya. Oke, jom kita tengok videonya. Let's go! Hai, selamat petang. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Oke. Hari ini saya mau cerita kepada kalian pemirsa. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 bulan saya sudah di Indonesia pemirsa. 10 tahun saya pernah tinggal di... Eh, 10 tahun saya pernah tinggal di Malaysia dan 10 bulan saya sudah meninggalkan Malaysia. Oke. Apa sih Kak Sri yang paling Kak Sri rindukan? Tentang Malaysia. Apa ya? Iya kan? Apa sih yang paling saya rindukan? Sampai sekarang itu saya masih sangat merindukannya dan di sini tuh nggak dapat. Oh. Ini dari segi kegiatan yang selalu saya buat, hal yang paling saya rindukan di Malaysia adalah jalannya. Jalannya Kak Sri, iya jalannya. Wow. Ya, bukannya saya mengatakan yang di sini nggak bagus, nggak. Cuman saya rindu banget jalan-jalan di Malaysia itu. Walaupun area-area perkampungan jalannya itu udah besar, udah luas, datar hitam, nggak ada. Jarang sekali kita jumpa tanah tak apa jalan-jalan yang berlubang-lubang. Oke. Dan itu tuh saya sangat rindu sekali. Kenapa? Untuk kita pergi makan sejauh 15 km pun, kita nggak akan males keluar. Kenapa? Karena bisa ditempu dengan waktu yang cepat. Oh, oke. Dan itu tuh di sini susah kali untuk didapatkan. Di sini saya mau pergi ke kota Madia aja, jalannya berlubang-lubang. Dan bisa memakan waktu satu jam lebih. Jadi hal itu tuh susah banget didapat di sini. Apalagi kok di area kampung. Jalannya. Terus orang Malaysianya. Ini bukan saya rindu orang Malaysia, individu kawan-kawan sahabat, nggak. Orang-orang Malaysia lah. Saya tuh pernah belanja ke salah satu mall yang ada di Binjai. Jadi saya itu antri di nomor dua. Di nomor satu tuh orang tengah membayar lah, ya kan. Tiba-tiba datang gitu, satu emak-emak lah. Membawa dua aqua botol. Gitu kan. Air mineral botol lah, bukan aqua. Terus? Dia tuh nggak permisi dulu tau. Dia macam ini, piggy. Dia bilang, aku dulu ya. Aku cuma dua botol. Katanya gitu. Ya kan, kita izin atau nggak izin. Ya kamu harus minta izin dulu baru nyelip, ya kan. Jadi saya suka banget itu budaya orang Malaysia itu yang mengantri. Budaya mengantri. Karena yang saya rasakan setiap kali saya pergi ke pasar raya itu, kami itu antrinya teratur. Apalagi kalau menjelang hari raya, ya kan, menjelang bulan puasa tuh pasti semua orang belanja. Tapi semuanya ngantri tanpa memotong. Kalaupun mau memotong, mereka akan bilang, sorry, boleh. Ayo dulu gitu kan. Kalau kita cakap boleh, boleh. Kalau kita diam, tak cakap apapun, dia orang tak akan mendahului. Dan itu tuh saya rindukan sekali. Karena disini tuh kerap kali, saya membeli apa-apa kan. Diserobot. Saya itu bayar, nunggu bagi. Aku dulu ya, aku dulu ya, aku sebentar. Cuma sekejap, cuman ini aku dulu, aku dulu gitu. Budaya antri disini tuh agak susah. Oke. Terus, yang saya rindukan malah kena tilang. Kami tuh kerap sekali di Malaysia itu kena tilang, pemirsa. Kenapa? Karena parkir, lupa letak kupon. Parkir, nggak ada tempat parkir. Dan selalu itu kena tilang. Dan bodohnya saya, malah saya rindu pula kena tilangnya. Kenapa saya justru rindu itu? Karena disana itu, tempat parkirnya itu nggak seambruadul disini. Sebenarnya jalan di kota Binjai itu besar banget tau. Tapi cuma bisa dipakai oleh satu kereta, satu kereta, satu kereta. Tapi kalau ikutkan, dia tuh jalannya besar sekali. Tapi karena setiap pinggiran jalan semua boleh parkir dan berjualan, akhirnya jalan itu jadi sempit. Oke. Parkir motor, parkir kereta, tari bejanya. Mana-manapun boleh parkir. Mana-manapun boleh parkir gitu. Jadi saya rindu coba kalau dibuat tempat parkir area khusus untuk tempat parkir. Kalau nggak ditilang, kalau nggak ditilang gitu. Tapi gimana juga mau ini ya kan orang di sini. Orang aja jarang berlesen. Orang aja jarang kali ada SIM-nya gitu. Jadi kalau misalkan dia kena tilang, dia nggak bayar-bayar juga, dia nggak masalah. Karena dia nggak ngambil SIM. Karena kan konsekuensinya kalau kita ada tilang, ada saman, kita nggak bayar-bayar, nanti kita memperpanjang SIM, memperpanjang lesen jadi masalah gitu. Makanya di sini tuh agak susah sih. Dibuat kayak parkir di area-area yang udah ditentukan itu. Tapi saya rindu banget lah. Yang paling saya rindu itu jalannya. Mungkin karena di area tempat saya ini tuh jalannya rusak sekali. Selalu saya tuh bilang sama saya, kami pernah tau tak, menempuh jarak 12 km hanya demi burger. Burger kalian tau. Tapi kalau di sini kan kita mau makan, keluar aja tuh mikir 10 ribu kali gitu. Pernah pagi-pagi hari Minggu, sami saya, jom-jom makan luar, jom. Saya cakap makan di mana? Makanlah luar mana-mana gitu. Variasi makanan di area kampung kami itu biasa aja gitu. Itu aja gitu. Yang ada tuh kalau pagi lontong, nasi uduk, bakwan, tawisi, pisang goreng, tempe. Kalau pagi gitu. Jadi mau keluar kemana? Kalau agak jauh tuh mungkin ada variasi sarapan, tapi jauh dan jalannya itu rusak. Jadi kalau misalnya kita pergi untuk bersarapan, mungkin sampai di tempat nanti itu udah kategori makan siang gitu. Rindu sekali lah, sayang. Oke. Kadang-kadang saya rindu kehidupan di Malaysia dulu yang kayaknya hidup kita ini teratur, ya kan? Terarah gitu. Kalau kita kemana-mana gitu, boleh kita pastikan pukul berapa sampainya gitu, Pak Mirsa. Sebenarnya kalau di kampung saya juga dulu enggak kampung besar-besar amat. Ada juga traffic-nya. Tapi memang istilahnya tuh orangnya memang tertib gitu. Orangnya memang tertib. Displin gitu. Yang di sini tuh agak susah sih. Padahal di sini tuh banyak banget pengangguran. Jadi sampai motong-motong barisan orang, sampai enggak bisa tertib, sampai di traffic pun udah tahu lampu merah on, on, on. Mau cepat-cepat mau bagaimana ya kan? Makanya saya itu rindu banget lah. Malahan yang saya rindukan itu kena tilang. Karena apa? Parkir di sembaran tempat ini buat pening kepala otak, tahu tak? Iya. Pening kepala otak. Tapi tak apalah. Bukan saya katakan di sini tak elok. Cuman saya rindukan benda seperti itu. Kapan bisa terlaksana di sini? Teratur dia kan bagus. Iya Pak Mirsa. Saya harap dan berharap sekali suatu saat nanti kampung saya di sini sama seperti kampung saya di Malaysia lah. Penduduknya yang teratur, disiplin, ya kan? Terus jalannya cantik. Tempat parkir itu enggak sembrono. Dan yang paling penting itu pergi ke pesta enggak harus bayar uang parkir. Itulah dia yang saya rindukan selama 10 tahun di Malaysia. Kita tuh dulu di sana tuh selalu travel. Karena jalanan tuh enggak membuat kita bosan. Oke. Enggak membuat kita ngantuk. Anak saya aja itu silasmi-simagi suka kali keluar. Tapi setelah di sini beberapa kali kita bawa ke binjai jalanan rosak, lambat kan. Ayan aku pikir kita yuk, aku enggak aku tinggal rumah. Pening, mau muntah katanya gitu. Karena jalanannya itu rosak. Tapi enggak juga kita salahkan melulu pemerintah. Kenapa? Karena setahu saya jalanan di kampung kami itu juga baru dibuat. Udah pada pecahan. Karena ya kalian tahu sendiri, lori-lori angkat batu, angkat pasir, angkat kayu. Ya kan semua lewat. Trak-trak bermuatan berat itu kan boleh membuat jalanan rosak. Udah gitu kalau hujan kuat, jalan itu udah kayak sungai kering. Karena longkang di kanan-kiri jalan itu tuh enggak ada longkangnya. Jadi air mengalir aja itu juga kan buat jalanan semakin cepat rosak ya. Betul. Jadi memang susah lah pemirsa. Namanya Indonesia ini negara luas, enggak terkontrol semua. Bukan semua. Bukan gara-gara itu sih saya rasa karena terlalu banyak yang dipangkas, dipangkas, dipangkas biayanya. Betul tak? Korupsi, betul lah. Cerita Kak Sri saya rasa sampai sini saja lah. Ringan-ringan cerita kita hari ini. Kalau kalian pernah ke Indonesia, apa yang kalian rindukan di Indonesia? Oke. Di kolom komentar. All right, udah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya pengalaman Kak Sri ketika berada di Malaysia. Dan dia sangat-sangat merindukan. Yang pertama yang dirindukan adalah jalannya. Yang kedua adalah ditilang guys ya. Ya mungkin karena di sana itu suka ya istilahnya parkir gitu kan. Tapi lupa bawa kupon dan lain sebagainya. Makanya ditilang dan lain sebagainya gitu ya guys ya. Dan kalau kita tengok ya tadi 10 tahun tinggal di Malaysia gitu kan. Dan baru 10 bulan di Indonesia. Merasakan lah perbedaannya itu bagaimana gitu ya guys ya. Nah disini kita akan baca komentar sedikit ya guys ya. Rindu momen Kak Sri family di Malaysia. Terima kasih masih mengingatkan negara Malaysia. Tempat jatuh lagi dikenang ini kan lagi tempat bermain Sri. Teringat tempat jatuh cinta dengan majen. Haa ke rumah tangga dan beranak penak. Haa sesekali jalan-jalan ke rumah Pak Cik Megan. Petik buah sesekali mak datang dengan rakyat. Haa rindu juga dengan nurul yang baik hati. Rindu pagi-pagi masak sarapan anak-anak. Wah kenangan semua ini. Dan siapkan bekal majen. Cikgu datang ambil anak-anak sekolah. Walaupun tak punya rumah sendiri tapi banyak kenangan manis di Malaysia. Takkan terlupakan saya dapat lihat air mata sudah hampir menitis. Saya dapat rasa Sri memang betul. Betul jujur rindukan kehidupan dulu ya kan. Apa nak buat? Terima sajalah Sri. Betul. Family majen walau tak suka Sri tapi tak susahkan Sri. Maafkan Sri saya rimas dengan family Sri. Ok jadi disini ya guys ya. Banyak yang istilahnya antusias juga dengan cerita Mbak Sri ini. Dan dia juga banyak kenangan-kenangan. Jadi bisa dikatakan Mbak Sri ini memang orang baik juga ketika berada di Malaysia. Sehingga banyak kenangan-kenangan yang apa ya. Membekas disana gitu ya guys. Sampai orang sana pun juga merindukan Kak Sri nya. Ataupun Mbak Sri ini. Ok itu dulu videonya guys. Terima kasih datang di tengok video ini sampai selesai. Ok intinya adalah kalau kita ke suatu tempat maka patuhilah tempat yang ada disana guys. Peraturan-peraturan yang ada disana dan juga berbuat baik lah. Karena disitu pasti kita akan dikenang. Begitu juga ketika kita istilahnya berada di suatu tempat dan penduduknya adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang ramah. Disiplin patuh. Maka kita juga akan merindukan tempat itu juga. Apalagi ya guys ya. Fasilitas infrastrukturnya itu bagus disana. Jadi akan lebih apa namanya ya. Akan lebih rindu lagi gitu. Ketika islahnya di kampung kita jalannya jelek gitu kan. Nah itu dulu videonya. Terima kasih datang di tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mau dibaafkan. Saya Pemindu Utudri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!